Satu-satunya film female superheroes pertama yang dibuat Marvel Ya, balik lagi di Playstock Rewards Masih menyambut Women International Day Kita akan merekomendasikan film-film dengan female lead terbaik menurut Playstock Rewards Yang pertama ada Mad Max Fury Road tahun 2015 Ini ceritanya tentang post-apokalif Dimana dunianya itu, air itu jadi sebuah materi yang berharga banget Sehingga memperebutkan air, air bersih yang untuk diminum dan segala macem Sebenernya jagoannya disini itu Tom Hardy ya Tapi ada juga salah satu female leadnya itu Bukan partnernya Tom Hardy juga ya Maksudnya salah satu female lead yang lumayan banyak berperan juga di film itu Yaitu Charlize Theron sebagai Imperator Curiosa disitu Nah, perannya sebagai apa? Mendingan kalian langsung tonton-tonton aja Yang kedua, Alliance yang tahun 1986 Yang terkenal dengan karakter Alan Ripley atau Lieutenant R. Ripley Yang sering disinggung-singgung di banyak film sebagai post-apokalif tahun 1980-an Nah, Alan Ripley ini diperankan oleh si Gurney Weaver Kalau filmnya sendiri ini bercerita tentang ketika si Alan Ripley ini udah berapa puluh tahun Robang ambing luar akasa, terus akhirnya ketemu salah satu kapal besar yang ternyata kapal besarnya itu udah di-invade sama aliens gitu sih Yang ketiga, Atomic Blown tahun 2017 Masih Charlize Theron yang memeraskan sebagai Lauren Brockton disini Yang dia harus survive sebagai M.I.6, agent M.I.6 Dan dia survive-nya itu harus, apa ya Seperti Red Sparrow-nya Jennifer Lawrence lah Jadi dia harus ngelakuin segala cara Either harus pendekatan secara seksual dan segala macem gitu Yang keempat, ini gue gak usah jelasin lagi plotnya Ini terkenal banget Wonder Woman tahun 2017 Ini dikenal dengan Gal Gadot Gak usah jelasin lagi, ini terkenal banget Tapi yang pasti Gal Gadot ini sukses Memerankan karakter superhero perempuan pertama Bisa dibilang yang pertama lah ya Yang pertama yang akhirnya bener-bener menggemborkan isu woman empowering Terus yang kelima, melanjutkan dari Wonder Woman yang tadi Sama juga, kalau tadi Wonder Woman dari DC Sekarang dari Marvel Yaitu Captain Marvel yang baru saja rilis Dengan Brie Larson-nya Yang kalau kita lihat juga filmnya banyak banget menyinggung isu feminis Yang dimana rata-rata major karakternya itu yang berperan tuh perempuan semua Nah Brie Larson ini satu-satunya film female superhero pertama yang dibuat Marvel film solonya Yang keenam, Crouching Tiger, Hidden Dragon tahun 2000 Diberangkan oleh aktris yang lumayan dikenal di Asia Yaitu Michelle Yeong sebagai Yus Shulian Film ini settingnya berada di abad ke-19 Jadi bercerita terutama mengenai pedang yang namanya Green Destiny Yang dicari-cari oleh banyak orang di dunia universe-nya ini Jadi dicuri Terus ya singkat cerita sih, kelop utamanya itulah Tapi kenyataannya yang disinggung itu banyak banget loh Gak cuma tentang pencarian pedangnya aja Tapi banyak politikalnya juga Action sequence-nya, action scenes-nya juga Antara keluarga satu dan keluarga yang lain Intinya ya banyak lah Tapi plot utamanya intinya tentang pedangnya ini, Green Destiny ini Yang ketujuh, The Girl with Dragon Tattoo Nah ini ada dua versi, tahun 2009 sama 2011 Tapi inti utamanya sama Di adaptasi dari novel Berita tentang Michael yang ingin mengungkap kasus pembunuhan 40 tahun yang lalu Terus buntu lah gitu Intinya kasusnya itu karena gak ketemu-ketemu nih Gak ada evidensinya atau gimana Terus ada juga Salander Cewek punk hacker Hacker gitu lah Yang jago lah ngehack something And then mereka berdua diketemukan gitu Diketemukan intinya Baru lah gimana menyelesaikan case-case-nya gitu Baru kebuka lah pelan-pelan gitu Yang ke delapan Silence of the Lambs Walaupun ini dikenal dengan karakter Hannibal Lecternya Ini Silence of the Lambs tahun 1991 ya by the way Dikenal dengan karakter Hannibal Lecternya Yang diperankan Anthony Hopkins Sebenernya yang di highlight disini sebenernya Jodie Foster sebagai FBI-nya sih Jadi Jodie Foster disini lumayan cukup berperat sebagai moment empoweringnya Terus yang sembilan Kill Bill tahun 2003 Karya Quentin Tarantino Yang kita tahu Uma Thurman berperat sebagai The Bride Yang ingin balas to them kepada orang-orang yang membunuh dia Sama anaknya yang belum lahir Disini yang kita kenal Karakter ceweknya ini Bener-bener gore banget ya Yang membunuhnya tuh gak sadis Sadistis banget Jadi karya Quentin Tarantino ini patut dipertimbangkan lah Yang terakhir Hunger Games tahun 2012 Hunger Games yang pertama Ini sebenernya trilogi Jadi beberapa tahun kemudian ada lagi Film ini terkenal banget dengan karakter Katniss Everdeen Yang diperankan Jennifer Lawrence Jadi mulai semenjak Hunger Games ini muncul Jennifer Lawrence ini mulai dikenal nih gitu Terus Katniss Everdeen juga mulai dikenal Ini karakter siapa sih? Oh dari novel ini Terus gak terita ya mulai disorot lah gitu Karakter sempuan gitu Sebagai main lead role Hunger Games ini sendiri Terita tentang Bistopia Yang dimana ada beberapa distrik Orang-orang dari setiap distriknya itu lah Mewakilkan orang-orangnya sendiri yang dipilih Dan untuk dipertarungkan Defense survival gitu lah Jadi survival seru bunuh-bunuh Nah itu disonton juga ya Kayak reality show gitu Jadi terus yang menang nanti Ya udah survive aja gitu berhasil Dapet ya dapet uang sih Uang dari segala macam aja Udah gitu aja Rekomendasi film-film yang terkenal dengan Female lead role nya Terbiasa komen dan subscribe Jangan lupa share juga Kalau kalian memang punya Film-film rekomendasi yang terkenal dengan Female lead role nya Boleh komen di bawah Apa aja mungkin kita miss Thank you udah nonton I cut up like it Don't stop just reward Ket